Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dodi Burman Untuk video hari ini kita akan membahas tentang sensor warna Yang mana sensor warna ini berfungsi tentunya untuk mendeteksi Ataupun membedakan antara warna satu dengan warna lainnya Biasanya sensor warna ini diaplikasikan untuk membuat sebuah proyek sortir Jadi disini saya hanya memberikan contohnya saja Jadi kalau misalnya kita ingin bikin proyek menggunakan sensor warna ini Itu kalian bisa dapat referensinya Yang mana disini saya menggunakan sensor warna ini Untuk menampilkan datanya itu di LCD LCD I2C 16x2 Yang tentunya sudah saya kasih nilai ringnya berapa Ya pada kalernya Nah jadi nanti kalau dia mendeteksi warna merah Maka dia akan menampilkan hasilnya warna merah Ya tentunya nanti teman-teman juga bisa menambahkan buzzernya Jadi kalau merah dia berbunyi Habis itu dia warna biru gitu ya Maka dia juga akan menampilkan tentunya bisa kita tambahkan notificationnya Ini saya matikan dulu ya supaya kelihatan Jadi saya akan menjelas memberikan perancangan alatnya dulu Ya untuk skematiknya nanti teman-teman bisa gunakan Yang mana disini ya saya menggunakan pinnya ini Oke Kabur ya Nah jadi untuk pin sensor warna ini Itu ada S0, S1, S2, S3 Kita hubungkan ke pin 9 Untuk S0 nya Untuk S1 nya kita hubungkan ke pin 8 pada Arduino S2 nya kita hubungkan ke pin 10 S3 nya kita hubungkan ke pin 11 gitu Dan jangan lupa untuk output ya Untuk output itu kita hubungkan ke pin 12 Ya ke Arduino Nah kemudian untuk notification itu bisa kita gunakan buzzernya Ya kita hubungkan ke pin 2 Jadi kalau dia nanti mendeteksi warnanya Disini Nah ini sebagai output ya Ini sebagai input untuk output ya Pin 12 tadi sebagai input Ya Nah ini buzzer fungsinya untuk apa buzzer sebagai output Notification Ini dia Ya Nah jadi Ini untuk nilainya Sama seperti video untuk value Sensor water Atau sensor airnya Jika warna merahnya nilainya adalah Sekian sekian Ya Maka buzzernya akan berbunyi Dan warna lain Lampu ini Untuk notification nya akan mati Begitu juga untuk warna biru Ya Jika LSEF Jika lainnya Ya maka Buzzernya tentunya Tentunya akan bunyi juga Ya ini untuk kesusuan biru ya Ya Ini Yang lebih besar Lebih kecil Lebih kecil Lebih kecil daripada 20 Kemudian LSEF Lainnya juga Dia juga memberikan notification Tapi kalau dia tidak jumpa warna Bagaimana Ya Kalau dia tidak jumpa warna Ya Ya Temukan Eken E-E-D-D-D Ya maka semuanya akan mati Gitu ya Dan buzzernya notot Nah jadi ini Fungsinya Kita Untuk dia membaca warna saja Yang ditampilkan dengan notifikasi LED dan juga buzzernya Ya Yang ditampilkan ke Serial Print Serial Print Oke kita kembali ke galaknya Ya ini adalah pin-pin yang sudah saya hubungkan dan ini adalah sensor warnanya Ya kelihatan ya Kalau disini Ini Kayaknya pin 13 Bentar Kita lihat Pin 12 atau pin 13 ini Coba kita hitung ulang ya 8, 9, 10, 11, 12 8, 9, 10, 11 Ini pin 13 ini Kita upload codingnya ulang Ya jika sudah di download ya File Ini File Kodenya Atau codingnya Idea Arduino Nanti teman-teman bisa Download di link deskripsi Ya jika sudah di download silahkan di Di upload Ini tool Pilih port Arduino Ini Port Arduino Ini untuk port Arduino Uno Kemudian klik upload Tunggu proses uploadnya Ini Don't upload Sedang kita lihat Ini dalam kondisi tidak ada warna ya Dalam kondisi tidak ada warna Maka dia akan memberitahu Kalau No detection Coba kita taruh warna merah Ini Kalau kita taruh warna merah Maka dia akan beritaksi Warna merah Jadi kalau kita taruh warna biru Itu ya Ini bisa uni biru Maka dia akan menampilkan warna Biru Oke Untuk buzzer Kita ambil Buzzer ataupun speaker Tadi kita taruh di pin 2 ya Ini Positif ya 1 0 1 2 Kita taruh di pin 2 Ini untuk GND Selesai Kalau kita ngerakit Pas lagi ngerekam Ini jadinya nggak Ini Ini Nggak Guda Harusnya kita ragik dulu tadi Merah Kita coba lagi Masih Oke nggak Dia Ya Masih Oke Coba dengar Suara buzzernya Kecil sekali Coba kita Cek kodenya Harusnya Jalannya Lancap Oh ini Coba kita hapus Ya Tidak ada Suara Karena Tidak Tidak ada Deteksi Oh itu Step Ini Tidak ada Warna Merah Oke Coba kita taruh Warna Hijau Hewan Biru Nah Dia Bunyinya Coba kita taruh Warna Merah Ya cukup Berisik ya Cukup berisik Buzzernya Nah itu teman-teman bisa setel lagi Untuk Apanya Untuk Suara Buzzer Atau Buzzer 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 Kita coba lagi Identification Oke Blue Ini Red Seri monitor Yanodata Kita coba Yang warna Lebih rumit Jadi kita uji Kita uji Kesensitifitas Kita coba pakai Soden Ini kan banyak Warna biru Warna merah Kita coba Apakah dia Bagus Sensornya ini Deteksinya Ini warna merah Dia mendeteksi Merah Campur Biru Kita coba Warna Yang lebih Kecil Lagi Apa yang Dia deteksi Berarti biru Semua Yang dia deteksi Oke Oke Blue Semua Atau biru Semua Coba yang ini Oke Oke Nah Baiklah Jadi ini adalah Video singkat Daripada pengujian Ataupun Pembuatan Project Sederhana Menggunakan Sensor warna ini Atau Pembahasan Pembahasan singkat Dalam Penggunaan Sensor warna ini Yang bisa teman-teman Jadikan sebagai Repensi Kita menjadikan ini sebagai Notificationnya Ya Buzzer ini Sebagai notifikasinya Yang nantinya teman-teman Bisa gunakan Dinamo Ya Ataupun motor Motor apa namanya Motor servo Nah jadi Kalau misalnya dia warna merah Bahan Ataupun barangnya Gitu Ya dia sortir ke kiri Gitu ya Ataupun dia Barangnya warna biru Gitu ya Dia sortir ke kanan Gitu ya Begitu juga selanjutnya Nah baiklah Sekian Untuk video hari ini Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih